Pemirsa dalam mendukung program pemerintah melalui vaksinasi COVID-19, Lantamal 11 Merauke melakukan serbuan vaksinasi COVID-19 dengan menyisir kampung lokal di wilayah perbatasan ujung timur Indonesia. Warga perbatasan antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan Lantamal 11 Merauke yang bertempat di Balai Kampung Gutibob, Distrik Tanah Miring, Sermayam II. Komandan Lantamal 11 Merauke, Brigjen TNI Marinir Edi Prakoso, mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19 bagi warga perbatasan guna menjangkau masyarakat pelosok yang tidak memiliki akses untuk melaksanakan vaksin dengan melibatkan tim vaksinator dari Dinas Kesehatan Lantamal 11 Merauke dan menyiapkan tiga vial vaksin dengan target 50 orang warga. Dan ini memang cukup jauh, tapi ini adalah tugas negara yang harus kita laksanakan supaya masyarakat di wilayah jajaran Lantamal 11 ini bisa tervaksin baik itu vaksin pertama dan vaksin kedua. Ini kita akan terus selain di Sermayam, nanti akan di tempat-tempat lain di wilayah Marauke ini dan kita tetap melaksanakan serbuan vaksin. Dan Lantamal 11 Merauke menambahkan, selain serbuan vaksinasi COVID-19, juga dilaksanakan kegiatan sosialisasi penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Laut kepada pelajar sekolah menengah atas, berupa pemaparan dan fashion serta pemutaran video yang dilaksanakan oleh Sperj Lantamal 11 Merauke untuk menarik minat dan motivasi dalam bergabung menjadi TNI Angkatan Laut. Dari Kabupaten Merauke, Syaril Mindip, kontributor INEWS melaporkan.